Kasus penembakan yang menyebaskan Brigadir J oleh Barada E di rumah Kadif Propam, Irjen Verdi Sambu, kini masih menyita perhatian berbagai kalangan. Terbasuk terdakwa kasus penganiaya YouTuber Muhammad Kece, Irjen Napoleon Bonaparte, yang mengungkapkan segala yang ditutup-tutupi pasti akan terbuka dan terungkap. Dikutip dari tibujews.com, Napoleon berujar publik kini telah mengetahui kejanggalan yang terjadi dalam kasus ini. Napoleon turut berkomentar setelah menjalani sidang di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada Kamis 14 Juli. Oleh karenanya, ia meminta agar pihak-pihak yang terlibat untuk jujur dan mengatakan apa adanya. Napoleon menilai tak ada kebenaran kasus yang ditutup-tutupi dengan baik. Suatu saat pasti akan terbuka dan terungkap. Ia lantas berujar pihak-pihak yang terlibat pasti mempertaruhkan integritasnya. Napoleon pun memperingatkan jika penanganan kasus ini terkesan ditutupi, maka akan berlibat pada kondisi pihak yang terlibat. Bahkan ia menyebut perkara yang melibatkan sesama anggota polisi mudah disimpulkan. Tak hanya itu, mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri itu berkelakar. Untuk menangani kasus ini hanya membutuhkan dari penyidik biasa. Sebagai informasi sebelumnya untuk menangani kasus ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo telah bertindak. Kapolri membentuk tim khusus agar kasus baku tembak di rumah Dinas Irjen Verdi Sambo dapat rungkap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!